Saudara-saudari terkasih melalui Injil hari ini, Yesus menegaskan mengenai kriteria kemuridan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau mengikuti dan menjadi murid Yesus Kristus Tuhan kita secara sungguh. Yakni, jika sungguh ingin menjadi murid Kristus, maka orang dan kita semua haruslah rela melepaskan apapun yang kita miliki, rela melepaskan kelekatan-kelekatan kita, rela melepaskan keterikatan-keterikatan kita secara pribadi. Inilah kriteria yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada semua yang sungguh ingin menjadi muridnya. Dalam kenyataan hidup tentunya ini bukanlah sesuatu yang mudah, yang gampang untuk dilakukan. Sebab dalam realitas kita selalu terbentur dengan milik kita. Kita selalu terbentur dengan kelekatan dan keterikatan-keterikatan kita baik secara pribadi dan juga kelompok. Namun itulah yang akan selalu dituntut oleh Yesus dari kita yang sungguh mau menjadi muridnya. Melepaskan diri dari segala milik keterikatan dan kelekatan-kelekatan dan itu tentulah tidak akan berubah. Sekalipun sulit, sekalipun tidak mudah, bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Maka saudara-saudari mari kita pelan-pelan masuk ke dalam diri kita. Merenungkan ajakan dan juga mencoba pelan-pelan dari hari ke hari kriteria kemuridan yang dituntut oleh Yesus ini. Kriteria kemuridan itu tentulah ingin menegaskan bahwa supaya kita tidak hanya terfokus pada diri sendiri. Tidak hanya mencari apapun yang kita inginkan dan melengkapi segala sesuatu yang melekat dan juga yang penting hanya untuk diri kita sendiri. Kemuridan yang seperti ini menuntut bahwa kita harus terbuka bagi. Dalam permenungan Paulus dalam bacaan pertama hari ini kiranya tentutan itu lebih mudah kita renungkan, kita mengerti. Yakni segala hukum yang ada dalam hidup kita disempurnakan oleh hukum kasih. Yakni kasih kepada sesama. Kita dipanggil untuk terbuka mengasihi sesama dengan tulus dengan penuh sukacita dan tidak pura-pura. Orang yang sungguh mau mengasihi sesamanya dengan tulus, maka dia akan rela meninggalkan kepentingan-kepentingan melepaskan keterikatan dan kelekatannya untuk sungguh hadir bagi orang dan bagi sesama yang dikasihinya. Dengan segala keadaan mereka, dengan segala peristiwa hidup mereka, tidak hanya mengasihi, hanya ketika dalam sukacita dan sekali lagi ini hanya akan sungguh terwujud jika kita melepaskan diri dari keterikatan-keterikatan, kelekatan-kelekatan pribadi, mau memberi dari diri sendiri untuk mengasihi sesama. Orang yang sungguh mengasihi sesamanya, maka dia tidak akan dengan tiga atau dengan mudah untuk melakukan sesuatu yang jelek atau yang jahat kepadanya. Inilah juga permenungan Rasul Paulus. Maka, Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih, mari kita mewujudkan hukum kasih Kristus ini dalam hidup harian kita, mungkin tidak sempurna selalu. Namun, mari berjuang mengasihi siapa saja dengan sepenuh hati, dengan segala keadaan mereka, tidak pura-pura, tidak hanya dalam keadaan senang dan sukses, namun berjuang selalu hadir untuk mereka, hadir untuk sesama yang kita kasihi. Semoga Tuhan memberkati. Amin.